Pacaran 7 tahun menikah hanya 1 bulan karena pelakon. Kenapa pada akhirnya aku mau cerita? Aku cuma mau wanita lain bisa setegas aku dalam menghadapi masalah yang sama. Aku berpacaran dengan mantan suami, sebut saja Diko, sejak tahun 2010-an awal sampai akhirnya kami menikah 26 November 2017. Awal aku kenal dia karena dia teman sekolah kenalanku. Temanku ini selalu bilang bahwa Diko anak baik-baik, bahkan lihat cewek bisa keringat dingin. Aku ngejalanin benar-benar dari awal saat Diko gak punya apa-apa. Masih kuliah, gembel banget lah. Mau jajan aja harus seminggu sekali. Bahkan kami gak pernah nonton bioskop selama 3 tahun di awal. Sungguh, kenapa aku bertahan? Karena Diko sangat berbeda dengan lelaki yang pernah ku kenal. Untuk seusianya, Diko sangat rajin ibadah, bahkan sunnah pun dia rajin laksanakan. Gak pernah keluar malam, sangat sopan sama orang tua. Secara fisik, memang bukan tipeku, tapi aku yakin ngejalanin karena akhlaknya. Sampai akhirnya, dia diterima bekerja di perusahaan di Jepang. Mulai saat itu, kami LDR. Aku selalu percaya sama Diko karena dia selalu ngabarin aku. Bahkan, hari libur pun dia lebih memilih video call sama aku ketimbang jalan sama teman-temannya. Kami gak pernah berantem sejak awal pacaran. Sekalipun, saat itu harus LDR. 28 Desember 2016, Diko melamar aku. Ya, dia ambil cuti untuk pulang beberapa hari. Kami akhirnya satu langkah mendekati hari bahagia itu. 2 Januari 2017, kami pre-wedding. Kalian harus fokus sama tanggal ini, karena nanti di akhir akan aku jelaskan. Singkatnya, setelah dia kembali ke Jepang, kami sibuk menyiapkan pernikahan kami. Ya, walaupun lebih tepatnya, aku mengerjakannya sendirian sih. Sekali lagi, kami tidak pernah berantem. Bahkan, saat orang-orang cekcok menyiapkan pernikahan. Kami gak pernah. Semua berjalan mulus. 20 Oktober 2017, akhirnya dia kembali ke Indonesia sebulan sebelum hari hal pernikahan. Semua masih baik-baik saja. Sampai, akhirnya 2 minggu sebelum pernikahan, dia mulai berani bicara dengan intonasi meninggi. Ngancam tidak jadi nikah, hanya karena pengurusan ke KUA agak ribet. Aku di situ masih berpikir positif. Karena banyak yang bilang, menjelang pernikahan, kita pasti stres. Dan aku mencoba memahami itu. Semua terasa berat 2 minggu sebelum nikah. Rasanya shock selama 7 tahun, tidak pernah berselisih. Kenapa jadi begini? Hampir setiap hari dibuatnya menangis. Tapi aku tetap positif thinking. Akhirnya, 26 November 2017. Semua sebagaimana semestinya? Bahagia luar biasa hari itu. Tidak ada lagi selisih paham. Aku lega. Kehidupan setelah pernikahan 1 bulan, baik-baik saja. Itu kenapa aku sebut menikah hanya 1 bulan? Karena bahagia secara normal hanya 1 bulan. Sampai akhirnya, Januari pertengahan, aku mulai mencerigai diku. HP yang selama ini selalu boleh dipinjam, sekarang tidak boleh. Bahkan reaksinya terlalu berlebihan. Pulang kerja selalu tengah malam, dan berangkat selalu lebih pagi. Sampai akhirnya, Jumat siang, akhir Januari 2018. Di saat Diko berangkat untuk Jumatan, HP ditinggal di rumah. Aku yang penasaran, mencoba membuka HP-nya. Dan bodohnya, ternyata pin-nya terlalu mudah untuk ditebak. Aku shock banget setelah melihat chatnya dengan cewek, sebut dia Mia. Chatnya seperti orang pacaran. Bahkan, ada chat berisikan. Urusin aja istri kamu, gak usah temui aku, kalau belum kamu ceraikan dia. Aku speechless. Aku membabi buta. Bahkan sampai mengambil pisau dapur, dan berniat menusuk diri sendiri di depan dia agar dia mengaku. Tapi, saat itu, aku ingat, itu hanya mantan dia yang gila. Yah, begitulah. Sampai akhirnya, aku luluh. Tapi, semenjak hari itu, aku jadi sangat insecure. Aku memeriksa HP-nya setiap malam. Anehnya, selalu bersih. Menurut aku, itu terasa gak wajar. Yang pada akhirnya, aku inisiatif menyadap WhatsApp-nya. Benar saja, aku mendapatkan chat-chat mesra lagi dari Mia. Ternyata, mereka bertemu setiap hari. Mia adalah seorang pegawai instansi bidang kesehatan, atau dokter, yang dikabarkan akan naik 2020 ini. Bersuamikan seorang aparat dan beranak tiga. Ya Tuhan, rasanya aku orang yang paling terpuruk pada saat itu. Suamiku selingkuh, tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain menemui Mia. Aku simpan nomornya, dan aku ajak bertemu. Dia pun mau. Dia datang bersama dua temannya, dan aku datang bersama sepupuku. Saat itu, dia tidak mau mengaku. Dia tetap bilang, mereka hanya teman. Dan Mia berjanji untuk tidak menemui suamiku lagi. Dia bilang, saya gak level sama suamimu. Saya dari keluarga terpandang, mana mungkin saya mau. Tapi, ketika ditanya oleh sepupuku, lalu kenapa mbak Mia mau sama suami kakak saya? Indri menjawab, habis suara dikobik, bikin lutut saya lemas. Sambil tertawa, mbak perempuan murahan memalukan. Aku hanya bisa diam, bukannya saya bodoh. Aku dikompori untuk jambak, tampar, pukul dia oleh sepupuku. Tapi, aku gak mau mengotori tanganku untuk perempuan murahan macam dia. Aku tahu, dia hanya cari aman, dan gak akan benar-benar meninggalkan Diko. Aku akan balas lebih kejam dari sekedar itu semua. Benar saja, setelah itu, mereka komunikasi lewat SMS dan telpon. Tidak menggunakan WhatsApp lagi. Bodohnya mereka, aku berhasil menyadam SMS-nya. Bahkan, aku menyadap HP Diko, sehingga aku tahu semua aktivitas dia. Dan, kapan saja mereka bertemu. Mereka selalu bertemu di hotel dan membicarakan kebodohanku, karena tertipu oleh mereka. Mereka tidak tahu siapa yang tolal sebenarnya. Aku sedang mengumpulkan bukti untuk menjerat mereka. Aku tidak mengkalah. Aku main cantik. Walaupun, dalam prosesnya, aku menangis setiap hari. Karena, setiap harinya, aku menyiapkan suamiku berangkat, bekerja, hanya untuk menemui perempuan lakna itu. Bahkan, aku gak makan dua minggu selagi aku mengumpulkan bukti. Akhirnya, setelah kukumpulkan bukti chat WhatsApp, chat SMS, bukti suara mereka yang sudah aku simpan, 12 Februari 2018, aku memberanikan diri menemui suamiminya, yang seorang aparat, langsung ke tempat beliau bertugas bersama sepupuku. Kenapa aku selalu bersama sepupu? Believe it or not, orang tua aku gak percaya omongan aku. Di rumah, aku layaknya setan, dan diku layaknya malaikat. Mereka gak percaya. Bukan berarti orang tua aku gak sayang aku. Tapi, mereka cuma bilang, kamu itu mau dihasut orang aja. Oke, balik lagi ke menemui suami Mia. Waktu aku bertemu, Bapak itu awalnya tidak mau bertemu, sampai akhirnya aku bilang, saya memang gak kenal Bapak, begitu juga sebaliknya. Tapi, suami saya dan istri Bapak saling mengenal dan berselingkuh. Beliau kemudian menerima aku dengan baik. Kami bicara empat mata. Beliau bilang, aku adalah jawaban dari doa dia selama ini. Ternyata, dia memang sudah mencurigai istrinya sejak lama, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak hari itu, power aku bertambah. Aku merasa ada yang menolongku. Aku merasa aku tidak sendirian. Dan, dengan kekuatan beliau, sebagai seorang aparat, dibantu keahlian sadap-menyadap yang aku bisa, tertangkap tanganlah mereka pada 15 Februari 2018. Hari itu, malam Jumat, 15 Februari 2018, saat sholat maghrib, hujan turun. Aku sedang berdoa memohon pertolongan Allah. Aku minta, Ya Allah, seandainya memang harus terjadi. Terjadilah, aku sudah kuat. Suara petir menyambar, seolah tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, saat aku berdoa, masuklah notif di HPku, atau notif sedapan, bahwa ada booking hotel atas nama Diko, di hotel dekat mall, pukul 6 lewat 15 sore. Aku merasa Allah kilat sekali memberi jawaban. Langsung, aku hubungi suami Mia. Beliau memang di jalan, sedang memantau lokasi mereka. Aku telpon sepupuku dan sahabatku, orang lain yang tahu masalah ini. Malam itu, aku memaluk mamaku, dan aku bilang, Mama, tolong kali ini, ridhoi anakmu pergi, untuk mencari kebenaran. Aku bakal bongkar semuanya, supaya, Mama tahu siapa yang sampah sebenarnya. Mamaku kali ini sepertinya tahu anaknya benar-benar dalam masalah. Mamaku menangis begitu juga ayahku. Aku dilepaskan, dan dibiarkan pergi di tengah hujan deras malam-malam itu. Kenapa kedua orang tuaku tidak ikut? Mereka sudah sepuh. Aku tak tega. Kami sampai di hotel dekat mal itu, bersamaan dengan suami Mia, dan beberapa temannya, yang biasa kita sebut, Basar. Seolah kami mau menangkap orang yang menjual narkoba, suami membawa surat perintah penggeledahan kamar hotel tersebut. Resepsionis mengantarkan kami ke sana. Saat sampai di room, Frankie diperintahkan untuk mengetuk ruangan tersebut. Dan benar, yang membuka pintu adalah Diku. Aku shock. Tidak punya tenaga lagi. Hanya bisa terduduk di lantai hotel. Tidak bisa menangis, tidak bisa memaki. Basar menggerebek ruangan itu, dan menangkap keberadaan mereka di kamar, beserta bukti-bukti yang ada. Dengan tidak tahu malunya, Mia bilang, saya gak ngapa-ngapain, saya ini masih pakai seragam loh, nanti saya dipecat. Sementara, Diku habis dicecar, dimaki oleh polisi. Sementara aku, aku lemah, dipapah sepupuku, keluar dari hotel, menuju kantor polisi. Di satu sisi, aku lega, sakit hatiku terbayarkan. Semua akan tahu, siapa setannya di sini. Tapi, di sisi lain, aku merasa takut, akan, bagaimana hidupku ke depan? Orangtuaku bagaimana? Aku takut. Singkatnya, semenjak mereka tertangkap, hari-hariku selalu dijalani di kantor polisi, untuk di BAP. Laporan, bahkan HPku disita, untuk dibawa ke kejaksaan. Aku laporkan mereka atas perzinahan, pasal 284. Orangtua Diku datang ke rumahku setiap hari, meminta agar laporannya dicabut. Dia bilang, saya gak bisa anak saya di penjara. Dan dia bilang, kamu belum pernah merasakan punya anak, makanya kamu tidak tahu rasanya jadi saya. Aku jawab dengan tegas, Maaf Umi, saya memang tidak punya anak. Tapi Umi juga tidak tahu kan, bagaimana rasanya suami Umi, diambil perempuan lain. Umi juga tidak tahu rasanya jadi saya. Dia hanya diam, mungkin malu. Sejak hari itu, tidak pernah ke rumah lagi. Mia pun datang ke rumah, meminta maaf, dan minta dicabut laporan. Dia bilang, dia sudah dibuang suaminya. Rumah tangganya hancur, dia bersujud di kaki mamaku. Aku benar-benar sakit. Setelah kejadian itu, mamakulah orang yang paling kuat berdiri, saat anak dan suaminya terpuruk. Kasus tetap berjalan. Satu bulan, aku berhasil setidaknya bangkit dan berani keluar rumah. Sementara ayahku, sakitnya makin parah, hingga mengalami koma di rumah sakit selama bulan puasa 2018. Akhirnya, ayah meninggalkan kami di hari ketiga Idul Fitri, 17 Juni 2018. Aku sangat merasa bersalah. Semua ini karena salahku. Aku menangis di lantai rumah sakit seolah aku ingin ikut ayahku. Aku tidak sanggup menerima penyelesaian ini. Aku kehilangan ayah karena Diko, laki-laki yang kupertahankan 7 tahun dengan sia-sia. Hari-hari tanpa ayah, membuat psikis aku down. Aku hanya punya mama. Beruntungnya, aku dikirimkan malaikat seperti mama yang tetap sekuat itu, walaupun masalah kami sangatlah berat. Mama selalu menguatkan kita bisa. Kita hanyalah orang-orang terpilih yang diberi cobaan spesial. Oh iya, aku sudah menggugat cerai Diko dan 2 Juli 2018. Keputusan cerai ku terima. Mia diceraikan suaminya 3 Juli 2018. Bahkan, aku jadi saksi di pengadilan agama untuk sidang mereka. Itu di luar laporan pertinahan yang masih berjalan. Luar biasanya, aku mendapatkan surat cerai Agustus 2018 saat hari ulang tahunku ke 27 tahun. Kado ulta macam apa ini ya Tuhan? Benarkah ini cara Tuhan menaikkan derajatku dengan rasa sakit yang bertubi-tubi? Sejak hari itu, aku tidak pernah ada kontak lagi dengan mereka. Hanya sekali, aku bertemu di persidangan Oktober 2018 dan mereka berdua di ponis 2 bulan penjara. Sungguh tidak membayar kesakitanku, tapi setidaknya dendamku terbalaskan. Mia dipecat tidak hormat dari kantornya, dibuang keluarganya, Diko jadi gembel, mungkin aku gak mau tahu. Bagaimanapun, aku harus tetap menjalani hidup. Jangan ada lagi yang membuat aku patah. Aku masih bisa berdiri karena aku sekuat itu. For your information, ternyata mereka sudah pacaran sejak 2016. Saat aku lamaran 28 Desember 2016, itu mereka malamnya nonton bioskop. Sungguh bangsat. Aku yang tidak tahu apa-apa dan tertipu dengan tingkah polos Diko selama ini sudah dibodohi. Dan aku 2 tahun setelah pernikahan itu masih saja sendirian hingga hari ini. Jujur saja, sekarang aku sudah sembuh dan bangkit. Itu kenapa aku bisa semudah ini menceritakan semua ini, yang masih sangat berat dalam hidupku hingga saat ini adalah kehilangan ayah. Semoga ayah tahu detik ini putrinya sudah baik-baik saja.